Loli dituduh tipu endorse 90 juta rupiah, beredar chat anak Nikita Mirzani ngeluh uangnya sering dipakai Fadel Bajideh. Kabar Laura Meizani alias Loli, anak Nikita Mirzani diduga melakukan penipuan endorse sebesar 90 juta rupiah tengah menjadi sorotan publik. Hal ini berawal dari pihak yang mengendorse Loli melaporkan dugaan penipuan sebesar 90 juta rupiah tersebut melalui akun Instagram at Lambe Garis Bawah Garis Bawah Danu. Pada grup WhatsApp tersebut, terdapat pesan diduga dari Loli menunjukkan uang yang diperolehnya dari endorse atau uang tabungannya. Kemudian, seseorang dalam grup tersebut bertanya-tanya berapa lama anak Nikita Mirzani tersebut menghabiskan uang puluhan juta itu. Orang diduga Loli ini lantas mengatakan bahwa dirinya justru sangat hemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang tabungannya. Chat diduga anak Nikita Mirzani itu lantas mengatakan bahwa uang 50 juta rupiah di tabungannya justru sering digunakan oleh kekasihnya. Kak ngabisin duit segini berapa hari kak, aku belum pernah punya uang segini kak, tanya seseorang dalam grup chat tersebut dilansir dari Instagram at Lambe Garis Bawah Garis Bawah Danu, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2022. Demi Allah aku orangnya irit banget dan suka nabung. Jadi, 50 juta rupiah nggak dipakai buat aku. Aku taruh di tabungan, kalau berkurang itu pun karena pacar bukan aku, balas Loli. Waduh enak banget jadi pacar kakak, ujar orang yang bertanya tadi. Kemudian, ada pula chat Loli yang meminta maaf terkait endorse senilai 90 juta rupiah yang belum dijalaninya dan berjanji akan segera mengganti. Loli melalui pesan tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya tak memiliki handphone sendiri dan harus pinjam kekasihnya, Fadel Bajideh, untuk merespons orang tersebut. Meskipun belum bisa dipastikan kebenaran pesan WhatsApp tersebut dari Loli atau bukan, sejumlah netizen sudah curiga hal tersebut ketika anak Nikita Mirzani ini balik ke Indonesia. Netizen curiga Fadel Bajideh hanya berpura-pura seolah membelikan sepatu hingga membiayai Loli perawatan, padahal uang tersebut dari anak Nikita Mirzani itu sendiri. Karena itu, tak sedikit publik yang menyebut kekasih Loli, Fadel Bajideh ini sosok lelaki Mokondo. Pantesan aja perawatan mahal hedon-hedon, sama ayang kirain ayangnya yang bayar sudah kuduga deh, kata netizen. Nah duitnya dipakai sama si serbet bakso, hayo lo kasus dah, kata netizen lain. Lakinya Mokondo ya bunda, sebut netizen lainnya.